Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia bersama anggota DPR RI menggelar sosialisasi tentang batas desa di Kabupaten Kolaga Utara. Sosialisasi ini dihadiri perwakilan masyarakat bersama beberapa kepala desa. Dalam sosialisasi ini, Badan Informasi Geospasial menyoroti belum adanya peraturan bupati ataupun peraturan daerah yang mengatur tentang batas-batas desa. Berdasarkan aduan yang diterima DPR RI, batas-batas desa yang berada di Kolaga Utara rawan konflik kepentingan soal tambang. Anggota Komisi 7 DPR RI Rusda Mahmud mengatakan, batas-batas desa di Kolaga Utara masih menggunakan batas alam seperti sungai maupun jalan. Sebenarnya sosialisasi pemerintahan ini untuk seluruh Indonesia. Nah khusus hari ini kita adakan di Kolaga Utara berdasarkan pemerintah saya karena memang ada beberapa permasalahan-permasalahan masalah pemerintahan batas desa. Nah pemerintahan batas desa ini yang sangat memang luar biasa karena permasalahan di Pitu Lua itu dari dulu sampai sekarang belum selesai. Karena kenapa dari dulu-dulu itu pemerintah daerah cuma menetapkan batas alam, biar sungai, batas jalan, sehingga memang itu tidak pilot, artinya tidak patent. Kami tahu bahwa disini sepertinya belum, setahu saya belum ada penentapan berada bupati tentang penentapan batas desa. Karena itu saya kira perlu dilakukan segera oleh pemerintah daerah supaya nanti kita punya penentapan batas desa yang jelas, yang memang secara hukum sudah diakui karena ada penentapan batas bupati. Setelah sosialisasi tersebut diharapkan pemerintah desa secara mandiri melakukan pemetaan batas-batas desa. Ereguru melaporkan dari Kulaka Utara